Halo Claxtoners, semoga orderan kalian banyak hari ini. Kembali lagi dengan channel Claxton Online. Oke, di video kali ini sekarang saya mau bahas tentang aplikasi Grab dan full tentang orderan atau layanan food. Layanan makanan, pengantaran. Nah, jadi saya mau tunjukkan gimana cara jalanin orderan GrabFood dan gimana kalau kamu dapat GrabFood gabungan, terus misalkan ada menu yang tidak tersedia, metode pembayarannya gimana, apakah kita harus talangin dana, apakah ada biaya parkirnya, terus ada lagi kalau misalkan restonya tutup atau restonya itu udah nggak ada di situ, tapi aplikasinya masih nyala, terus kita mau gimana, nah semua akan saya bahas tuntas di video ini. GrabFood non-tunai Disini kita dapat orderan GrabFood. Disini teman-teman lihat aja dulu apakah pembayarannya non-tunai atau tunai. Kalau yang non-tunai itu yang berwarna biru, kalau yang tunai itu berwarna abu-abu. Kalau non-tunai berarti kita nggak perlu lagi mikirin apakah mau tagih ke customer atau nggak. Disini tugas driver itu hanya mengantarkan makanan aja. Dan kalau kita scroll ke bawah, disini ada nama customer dan disini ada chatting untuk ke customer. Disini kita langsung chatting aja ke customer-nya. Oke, dan disini ada nomor order. Ini yang nanti akan kita kasih info ke restonya. Nah, kalau teman-teman mau lihat detail pesanan, disini ada sebelah kiri nih. Nah, ini ada detail pesanan. Jadi kalau dapat orderan itu biasanya kita langsung lihat aja pembayarannya apa, nama rumah makannya, dan langsung tekan arahkan. Biasanya cuma tiga itu yang saya lakukan kalau dapat orderan GrabFood. Nah, ini kita langsung lihat aja. Yang penting udah dititik dan ternyata udah lewat. Iya. Oke, biasanya rumah makannya walaupun nggak pas dititik, setidaknya tidak jauh-jauh dari titiknya. Aduh, jangan copyright lah lagunya ini. Oke, disini kita langsung buka ini ya. Ini kak, GF 979. Oh ya, ini ya. Tekan sudah sampai. Ini antarnya di... 17. Nah, itu kalau teman-teman mau lihat untuk antarnya di mana, disitu. Ini tadi ada tiga pilihan. Tiga pilihannya, yang pertama makanannya udah siap, atau makanannya belum siap, atau tidak tahu. Tadi udah terlanjur tekan makanan udah siap, padahal masih disiapkan. Sebenarnya bisa juga teman-teman tekan tidak tahu. Atau kalaupun ya memang belum disiapkan, tekan aja belum disiapkan. Nah, disini saya udah... Tadi udah chatting kan customer-nya. Oke, ini customer-nya juga udah balas. Dan ini karena masih diproses. Jadi, saya chatting ke customer-nya juga bahwa pesanannya masih diproses. Biar customer-nya juga nggak khawatir ya kan. Nah, disini teman-teman bisa juga sambil nunggu orderan, teman-teman bisa lihat detail orderan. Jadi, tadi kan kita udah ambil stroke. Nah, disini kita kalau udah ambil stroke, kita bisa balik dulu. Kalau mau lihat antarnya di mana, sprite kita sebentar nggak bingung lagi. Mau arah ke mana. Nah, nanti kalau misalkan udah siap, teman-teman bisa tekan lagi, mulai lagi. Nah, untuk tombol yang ini tuh, misalkan ada orderan gabungan di resto yang ini. Terus nganternya juga di tempat yang berbeda. Itu bisa masuk. Kalau ya memang memungkinkan untuk masuk ke orderan kalian. Atau saat selesaikan orderan ini, yaudah kita off aplikasi artinya. Tapi kalau tetap nyala, kita masih siap untuk ambil orderan selanjutnya. Nah, teman-teman kalau mau lihat antarnya di mana, disini teman-teman bisa tekan yang lokasi ini, yang 2. Nah, Nah, disitu kan ada fitur yang terbaru, yaitu yang Bluetooth ya. Jadi, fitur Bluetooth itu untuk mengetahui lebih detail, seberapa lama sih driver nunggunya itu di resto. Itu kayaknya cuma untuk rumah makan, biar makanannya itu bisa langsung cepat disiapkan. Sudah ya? Oke, makasih. Disini kita tekan mulai lagi. Tapi biasakan ya, teman-teman itu cek makanannya. Apakah emang makanannya betul? Teman-teman bisa cek aja disini, itu kalau emang sempat ya. Disini 2 biapong sama 1 ayam mayonaise. Jadi, disini ada 2 model ya. Ini sama ini. Oke. Kita siap nganter ke sana. Oke, disini kita langsung pesanan sudah siap. Scroll ke bawah. Saya sudah cek. Ya, saya sudah ambil. Nah, disini teman-teman juga bisa chatting ke customernya juga. Tapi ya, terserah itu tergantung pilihan aja. Tapi kalau saya seringnya chatting lagi, biar customernya tahu. Tapi sebenarnya di aplikasi sudah diberitahu. Dan disini langsung on the way, jaraknya 1,9 km. Nah, ini biasanya disini deh. Kita berhenti disini aja dulu. Oke, disini teman-teman bisa tekan sudah sampai. Nah, kalau teman-teman tekan sudah sampai, customer akan dapat notif. Atau kalau misalkan nggak mau nunggu lama, bisa ditelepon. Selamat sini, Pak. Iya, di soal kamar dia. Oh, sana-sana. Iya. Ini, Kak. Makasih. Ya. Oke, disini kan kita sudah antarkan. Antarkan orderan, diantarkan. Yang penting intinya, kita bisa ketemu sama customer-nya, antarkan makanannya. Dan karena pembayarannya tadi itu non-tunai, jadi saya sudah nggak pikir-pikir lagi mau minta berapa, mau apa. Kita cuma mau nganternya, nanti itu akan masuk di saldo. Nah, ini masuk pendapatan. Dan ini pendapatan ini kita bisa tarik nantinya. Nah, dan ini kan teman-teman bisa lihat yang ini. Ini aktifkan butuh, sudah diaktifkan dong. Tapi nggak tahu apakah berfungsi atau nggak. Nggak tahu. Oke, jadi kita tunggu lagi orderan yang tunai. Semoga saja dapat. Grab food tunai atau cash dan parkiran. Nah, ini saya dapat orderan grab food yang uang tunai. Jadi, cara prosesnya sama. Jadi, saya lihat alamat rumah makannya, terus saya lihat pembayarannya apa, terus yaudah kita langsung chatting ke customer-nya untuk konfirmasi. Dan ini ada nama customer-nya dan jagung mozzarella. Sudah lewat cuy. Ini, by the way, karena satu jalur. Jadi, kita nggak bisa muter balik. Yaudah, kita muter-muter-muter aja dulu. Iya. Nah, ini customer-nya udah kasih alamat untuk nantarnya. Dan sistem grab food ini, orderannya masuk lebih dulu ke resto. Saat resto udah siap, baru deh diteruskan ke driver. Jadi, biasanya driver udah nggak lama-lama lagi nunggunya. Nah, ini kita udah tinggal nyari nih. Yang penting titiknya kita udah tahu di situ. Kita udah tahu nama rumah makannya. Oh, ya. Di sana. Nah, tadi saya di sana kan. Ternyata saya bisa seharusnya kalau nasib naik di trotoar. Udah lah, yang penting itunya sampai. Terserah kalian mau terbang, mau berenang. Iya. Yang apa, yang penting sampai di rumah makannya. Nah, di sini kita tekan. Sudah sampai. Prosesnya sama. GF728. Apa dp. menu baru 2? Oh, menunya jagung musareloacis 3. Oh, di aplikasi situ nggak masuk ya? Kita nggak punya dp. aplikasi. Oh, dp. aplikasi nggak di sini. Kita mau foto. Oh, mau foto. Oh, ya, oke. Oh, dp. aplikasi owner yang pegang. Atau? Saya pernah bilang bawa juga mari supaya. Oh, di sana dong foto, Kang. Oke. Oh, kita foto balik ini? Iya, ini Pak. Dp. apa nggak di sini, nggak di aplikasi. Oh, nggak ada nota dan sini langsung. Nanti kalau aku bagus bilang HP. Juna langsung di sini. Oke. Ya, di sini namanya kita foto-foto memfoto. Oke. Nah, inilah pembayarannya uang Junai. Dan kita chatting lagi ke customer-nya. Nah, ini masukan aja buat teman-teman yang buka rumah makan. Terus mau pakai layanan GrabFood. Itu lebih baik. Aplikasinya itu, atau di rumah makannya itu harus ada aplikasi GrabFood-nya. Jadi biar driver juga nggak lama nunggunya ya kan. Terus ya bisa mungkin menambah performa rumah makan kalian. Karena pelayanannya yang cepat. Ini yang Rp. 14.200. Ini bukan tagih tunai ya. Bukan kita tagih ke customer-nya. Tapi ini adalah pendapatan bersih driver. Nanti kita akan lihat di akhir berapa tagih tunainya. Ini saya lagi cari orderan yang restonya itu ada biaya parkir. Jadi kemarin itu saya cek di detail pendapatan. Itu ada uang parkir. Tapi belum semua. Untuk detail-nya gimana saya nggak ketemu. Tapi yang penting intinya sih kita lihat aja. Pembayarannya kalau warna biru uang tunai. Yaudah kita nggak usah mikir-mikir apa lagi. Nggak usah minta lagi uang parkir ke customer-nya. Kecuali antarnya. Antarnya itu ada parkiran juga. Jadi contohnya ambil orderan di rumah makan yang ada parkirnya. Terus kita nganternya di rumah sakit yang biasanya ada juga biaya parkir. Nah itu kita bisa tagih ke customer-nya. Tapi kalau nganternya nggak ada uang parkir yaudah nggak perlu. Oke. Makasih. Nah disini teman-teman bisa tekan mulai lagi. Pesanannya udah siap. Scroll ke bawah. Dan sudah cek ada 3 kan. 1, 2, 3. Ya bener. Kita nggak bisa cek isinya. Nanti ribet lagi. Nah disini teman-teman bisa chatting ke customer-nya. Untuk konfirmasi menuju ke sana. Nah disini langsung tekan aja arahkan. 14 ribu lumayan jauh. Kayaknya nih 4 kilometer lebih. Ya betul. Pas 4 kilometer. Kas kita jalanin. Ini terserah teman-teman mau lewat mana. Mau lewat laut. Lewat udara. Lewat jalan. Yang penting intinya sampai ke titik customer-nya. Disini tekan sudah sampai dan sesuai arahan customer. Disini kan customer-nya bilang sudah di titik lobby. Nah teman-teman kalau sudah tekan sudah sampai itu sebenarnya di aplikasi customer itu udah dapet notif ya. Bahwa driver udah nyampe. Oh ini dia. Oke nantarkan orderan dan langsung digeser. 62 ribu. Bentar kakak ambil uang kecil di motornya. Ini saya bingung. 62 atau 63. Terserah teman-teman. Iya. Mau ambilnya berapa? 38 lah kembalinya. 35, 36, 37, 38. Ini kak. 38 kak. Ya makasih. Benar kan? Saya kembalinya 38 kan? Terus saya kasihnya teman-teman mau kasih 38, 37 ya mana-mana. Itu ikhlas dari saya. Jadi saya kasihnya 38. Jadi gitu. Udah selesai kan? Jadi untuk tagi totalnya itu di akhir. Nah ini kan dompet kredit saya turun. Tadi 100 lebih. Karena tinggal. Berarti saya udah dapet gajian. Oke. Jadi itulah untuk pembayarannya. Ini saya lanjut tadi yang bicara tentang uang parkir ya. Semoga gaji saya dapet orderan yang berada di dalam kawasan. Saya mau coba ke daerah dalam deket-deket kawasan. Dan sekaligus juga saya mau lihat. Karena kemarin itu saya cuman baca di komen aja. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah komen ya. Yang bawa memberitahukan bahwa uang parkir itu cuman khusus untuk ya rumah makan-rumah makan tertentu. Gak semua rumah makan. Itu rumah makan yang berada dalam kawasan yang emang didata oleh Grab udah ada parkirannya. Grab food menu habis. Di pceker ada cuman bakso ikan yang ada. Itu kalau mau diganti bisa ganti bakso lain atau? Bisa bisa. Tapi tunggu kita konfirmasi telpon dulu nih. Halo. Halo selamat siang bu. Siang. Ya ini mau disampaikan bu. Ini kan ada sebelah bakso sapi kan. Sebelah bakso ikan ceker. Cuman dipe bakso ikannya habis kak. Boleh mau diganti bakso sapi atau sosis atau... Mau ganti bakso... Oh teman-teman. Iya kak. Kau yang bakso... Ikan habis. Mau ganti sapi jok. Oh iya boleh boleh. Mau ganti apa kak? Yang bakso sapi. Oh bakso sapi. Oh iya kak. Halo. Pak pak. Ya. Nanti boleh minta bisa lebih DP sambal. Sambal. Oh iya iya siap. Sambal minta lemon ya. Oh iya kak. Makasih atas informasinya kak. Iya makasih. Iya sama kak. Oke. DP harga itu sama kak. Oh iya. Nah jadi untuk menu nya kan tidak tersedia. Yang tadi bakso ikan itu tidak ada. Tapi untuk solusi yang pertama. Itu teman-teman bisa coba tawarin dulu. Ganti sama yang lain. Tapi dengan harga yang sama. Tapi kalau emang teman-teman gak tahu cara... Cara ngomongnya ke customer gimana. Karena kan kita driver gak tahu ya. Menunya ada apa. Mau diganti dengan apa. Nah teman-teman bisa langsung. Konfirmasi ke customer nya. Terus bilang aja. Bicara langsung dengan restonya. Biar nanti restonya yang jelaskan. Karena restonya yang tahu menu nya apa. Maunya diganti apa. Ya kan yang cocok dengan harganya. Tapi kalau ada customer yang gak mau. Atau dia gak mau sapi alergi sapi. Yaudah. Solusinya itu antara rumah makan yang oke sama customer. Kita kan driver ternyata lanter ya kan. Kalau emang mau dibatalin yaudah. Berarti ya ada aja. Kalau ini kan yang tadi box ikan ini menu utamanya seharusnya ya kan. Atau yang kecil-kecilnya itu yang fungship. Nah misalkan kalau fungship gak ada. Emang udah gak ada. Terus bisa diganti dengan menu yang lain. Yaudah. Berarti yang di fungship ini bisa di cancel. Itu dari restonya. Bisa ganti menu nya. Setahu saya ya. Karena saya pernah dapet begitu. Dari restonya bisa ganti. Oke ini pesanan lagi. Siap dan kita langsung konfirmasi ke customer nya. Untuk on the way ke sana. Di sini kita mulai lagi. Dan di sini pesanan sudah siap. Tadi udah di cek kan. Yaudah. Ini sudah ambil. Tinggal kita arahin. Nah jadi kalau misalkan teman-teman dapat orderan. Terus di rumah makannya itu menu nya ada yang tidak tersedia. Teman-teman bisa lakukan seperti yang tadi. Bicara aja langsung ke customer nya. Nanti dari resto yang langsung bicara. Dan untuk kasus yang begini teman-teman gak bisa ngarepin cepat. Karena yang kalau mau cepat itu pesanan yang udah disiapin. Dan pesanan yang ada. Kalau gak ada kan pasti restonya nunggu dulu driver. Untuk konfirmasi. Tapi kemungkinan yang begini itu gak akan terjadi. Kalau emang restonya update sama menu nya. Resto mungkin banyak pesanan. Atau sibuk. Sampai gak sempat update menu nya. Oke. Di sini kita langsung tekan. Ini titiknya semoga benar ya. Oke makasih. Oke disini langsung kita tekan diantarkan. Dan disini dapatnya 12.300. Jadi begitulah buat teman-teman yang mendapatkan masalah. Seperti menu yang tidak tersedia. Oke disini saya dapat orderan gabungan. Jadi orderan gabungan itu ada dua orderan. Jadi ada dua GF disini. Tapi di satu rumah makan. Nah jadi saya ke titik yang satu dulu. Rumah makan manjo makan. Oke disini sudah. Kita langsung arahkan. Nah ini untuk grab food. Yang gabungan. Nah. Oh ini rumah makannya. Nah kita langsung proses aja disini. Untuk orderannya. Nah disini ada dua. Nomor orderan. Jadi disini tekan aja. Sudah sampai. Masih. Dua Kak. GF 345. GF 715. Pesanan sudah ada kan? Oh ini yang. GF berapa ini? 345 Pak. Oh iya betul. Oke tunggu nanti satu lagi ya. Oh iya. Nah disini simpan. Hih yang stroke satunya belum difoto. Oke gak apa-apa. Nah ini ada minta tolong cek ulang kepesanan deh. Dari karyawan disini baru. Atau sementara training. Jadi minta tolong kerjasananya. Oke. Jadi kita harus cek dulu untuk makanannya. Ini ada dua. Jadi yang 715 yang kita harus foto lagi. Nah bentar ya. Kalau kita balik. Ini prosesnya sama nih. Nah untuk pembayarannya disini kan belum tahu. Apakah ini non tunai atau tunai. Nanti aja di akhir. Kalau mau chatting itu ke customernya nih. Ini. Ini customer pertama. Ini customer kedua. Dan pesanannya usahakan jangan salah. Biar gak salah kita lihat detail orderan disini. Nah ini ambil rumah makannya sama kan tuh. Nah ini keselengkapnya. Masih cakalang suwir sayur. Terus kalau yang ini sama gak? Sama. Tindarung boku. Cakalang suwir sayur sayur. Oh berarti ini sama. Pesanannya sama. Menunya sama jadi gak takut ketuker makanannya. Oke 715. Ini pesanan. Ini pesanan 2. Nah 715. Betul. Oke. Oke. Sudah tuh. Satu lagi? Satu lagi. Sama lagi? Sama. Sama depan pesanan tuh. Misalnya depan detail pesanan. Oh iya itu. Sama. 345 kan? Nah. 715 berarti 2. Atau. Oh iya. 2 menu kan 1 ini. Iya iya pak. Satu lagi. Nah ini bisa sih kalau teman-teman mau untuk chatting ke customer-nya. Bisa kayak contoh ini. Kita chatting langsung ke sini. Terus yang ini. Kita chatting lagi di sini. Nanti untuk mau kemana lebih dulu. Kita ikut urutan. Oke. Ya. Sudah. Ya. Ini kan udah. Nah ini. Pesanannya udah ada. Tapi ini karena menu-nya sama. Jadi gak takut untuk ketuker. Gitu. Tapi kalau misalkan menunya beda. Teman-teman harus tulis dengan kertas atau spido langsung di sini. Ini orderan nomor berapa. Ini pakai GF-nya ini. Gitu. Nah ini pesanan udah siap. Sama. Oke. Saya sudah cek. Ya. Saya sudah ambil. Lanjut. Untuk pembayarannya. Di akhir mungkin. Kita lihat. Oke. Nah. Kita antar ke 345. Kita langsung chatting. Nah. Ini nanti. Berarti kita ke GF-345 dulu. Untuk antar pesanan. Nah. Ini muncul non-tunai. Berarti teman-teman langsung tekan arahkan. Kita menuju ke sana aja dulu. Oke. Ini udah sampai di titik pertama. Atau di titik kedua. Pengantaran pertama. Nah. Ini siapa. Mau antar makanan. Ibu Yanti. Yanti. Nah. Dia lantitip di pos. Jo. Oke. Kita foto bentar nih kak. Oke. Iya. Sama itu kak. Oke. Lanjut. Nah. Ini karena non-tunai. Jadi kita gak perlu. Gak perlu. Tagih ke customer-nya. Nah. Disini kita tinggal. Ini sudah sampai. Oke. Ini antarkan untuk orderan pertama. Oke. Nah. Ini untuk orderan yang kedua. Orderan yang kedua. Avon's Residence. Non-tunai lagi. Berarti. Kalau gabungan jelek ya. Dia totalnya. Cuma 18 ribu. Bukan jelek sih. Maksudnya bagus. Cuma hargonya. Cuma 18 ribu. Dua orderan itu 18 ribu. Sedangkan kalau satu orderan itu. 12 ribu. Tapi ya udahlah. Karena sekali jalan. Ini kalau ini yang non-tunai. Ingat aja. Kalau warna biru. Berarti kita gak perlu tagih ke customer-nya. Oke. Disini udah. Ini sudah sampai. Oke. Close. Dan. Kita tinggal antar. Ini pembayarannya. Non-tunai juga. Nah. Ini customer-nya katanya udah turun. Nah. Jadi ini. Non-tunai ini total keseluruhan. Jadi pembayaran kedua-duanya ini. Non-tunai. Oh ini ya. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Disini kita sudah. Antarkan orderan. Dan pembayarannya. Ini gak perlu. Diantarkan. Pendapatan bersih kita. Di dua orderan tersebut. Atau di gabungan tersebut. Adalah 18 ribu. 100 ribu. Oke. Jadi begitulah caranya untuk. Ini orderan gabungan. Lumayan. Dan kita lanjut. Ke grab food yang lainnya. Grab food gabungan non-tunai. Dan tunai. Oke. Disini saya dapat orderan. Grab food. Nah. Ini ada. Tampilannya. Tulisannya grab food. Dan disini pembayarannya non-tunai. Ini ada nama customer. Dan kalau kita mau chatting. Ada tekan ini. Ini kita langsung pesan aja ke customer-nya. Nah. Ini ada nomor orderan. Nah. Ini nama rumah makannya. Terus. Kita tinggal. Udah di samping cuy. Ada orderan. Ada orderan tambahan. Wah. Tiba-tiba masuk orderan tambahan. Di rumah makan yang sama. Di mana saya tahu rumah makan yang sama. Biasanya orderan itu di rumah makan yang sama. Tadi saya udah chatting yang ini. Nah ini yang baru nih. Sudah sampai. Sudah sampai. Tidak sih memang. Ini pesanan sudah disiapkan. Nah ini kita foto dua. Oh ini yang kosong tiga tujuh. Oke. Jadi ini yang kosong tiga tujuh. Tinggal yang sembilan kosong dua. Oke. Jadi disini buat teman-teman. Disini kita foto struknya. Usahakan foto struknya itu. Nomornya sesuai ya. Nah jadi ini. Kita cuma tergantung aja dari rumah makannya. Biar gak salah kasih menu. Kita pun ceknya. Gak mungkin kan kita buka lagi. Karena kondisi di rumah makan pun beda-beda. Ada yang bungkusnya itu di dapur. Kalau ini bungkusnya di depan. Oke. Ini yang mana ini? Yang ini ya? Yang di dua. Oh yang disini nih. Oke. Nah ini jangan sampai salah. Nah. Ini kan. Ini kita tinggal lihat. Ini ada nomornya nih. Sembilan kosong dua. Ini pesanan sudah siap aja ya. Saya sudah cek semuanya. Iya saya sudah ambil. Nah ini kita langsung ke titik kedua. Nah. Jadi ini jangan sampai salah. Ini pembayarannya nonton ya. Tapi kalau memang kurang yakin. Nanti kita akan di akhir. Dan ini saya chatting dulu. Chatting kedua dulu. Nah. Disini tinggal lihat. Tinggal susun aja deh. Plastiknya. Biar gak salah. Jadi yang duluan antar itu. Yang gantungnya di bagian depan. Oke. Jadi ini saya sudah konfirmasi. Dan ini kalau teman-teman tekan arahkan. Ini akan menuju ke titik kedua dulu. Jadi dia berurutan. Kita kedua dulu baru ketiga. Yang pastinya ikut arahan aja dulu. Jadi ini grab food gabungan juga. Tapi bedanya. Kalau yang ini gabungan itu. Yang dapetnya satu-satu ya. Kalau yang tadi itu gabungannya sekaligus. Jadi sekali bunyi langsung tiga titik. Tapi kalau ini bunyinya bergantian. Oke. Ini udah. Sampai. Ini tinggal kita ke. Pokoknya kita berhenti aja dulu di titiknya. Yang sesuai di aplikasi. Oke. Di sini teman-teman bisa tekan sudah sampai. Kalau kita sudah tekan sudah sampai itu. Customernya di aplikasinya dapat notif. Bahwa kita udah sampai. Nah di sini kita tinggal siapin makanannya. Terus di sini ada GF 037. Jadi teman-teman lihat aja nomor orderannya. Oh ya benar 037. Oke. Makasih. Ya. Nah di sini diantarkan. Kita tekan. Oke. Kita langsung lanjut ke orderan yang selanjutnya. Oke. Dan ini orderan yang selanjutnya. Ternyata uang tunai cuy. Oke. Saya kira tadi tunai. Ya kan. Kini kita langsung chatting aja ke customernya. Untuk pengantaran yang selanjutnya. Oh cuman deket loh. Ini uang tunai. Nah jadi pastikan teman-teman biar nggak bingung. Apakah tunai atau non-tunai. Jadi bedanya itu dari warna aja sih. Kalau warna biru kita nggak perlu tagi ke customer. Kalau warna abu-abu ya. Itu kita harus tagi berarti ke customer. Nah untuk yang pengantaran ketiga ini warnanya abu-abu. Jadi kita harus tagi nanti. Uang ke customer-nya. Ternyata hampir searah ya untuk pengantaranya. Nah ini sudah sampai. Tinggal kita lihat alamatnya. Kalau teman-teman mau lihat alamat ini. Jadi alamat sesuai yang di aplikasi. Tekan saja sudah sampai. Nanti dapat notif. Di sini 902. Oke yang ini 902. Nah untuk taginya berapa. Kita belum tahu. Oke. Antarkan orderan. Di antarkan. Nah ambil tunainya. 36 ribu. Ini kak. 36 kak. Oke bentar nih. 14. Ya makasih. Nah setelah selesai semuanya. Kita langsung konfirmasi pembayaran. Dan kita dapat pendapatan bersihnya itu. 26 ribu. Bentar ini kemana ya. Lurus saja bisa kaknya. Iya. Close. Jadi untuk pendapatannya ini teman-teman. Misalnya ini dua orderan langsung terselesaikan. Gabungan dua orderan. Tapi pembayarannya. Ada yang tunai. Ini tunai dan non-tunai. Promo dua-dua. Tapi ini dapatnya satu insentif aja. Ya insentifnya cuma enam. Grab food resto tutup. Oke disini saya dapat. Bentar saya telepon dulu. Nah ini saya dapat orderan. Tapi orderan ini itu rumah makannya. Udah gak ada. Ini udah beda. Saya udah dititip nih. Nih ini titiknya udah pas. Tapi tadi saya udah tanya ke yang rumah makannya. Disitu katanya udah gak ada. Menu rumah makannya sama. Cuman nama rumah makannya beda. Nah disini rumah makan Jojo M. Selera. Yang itu rumah makan Calveit. Tadi saya udah tanya pemilik rumah makan. Katanya rumah makan Jojo M. Selera Minahasa. Itu udah gak ada. Udah gak tau dimana. Tapi sebelumnya memang disitu. Ini harus dibatalin nih. Coba telepon dulu customer-nya. Halo. Halo selamat siang kak. Ini kita so di titik rumah makan tuh. Cuma disini DP rumah makan so gak ada. Disini cuma ada rumah makan Calveit. Calvein selera Minahasa. Terus kita so tanya pada orang yang disini toh. Dom bilang tuh rumah makan Jojo. Sondak beroperasi. Cuma tak bisa cancel. Ah saya cancel juga kan. Nanti Kak pesan lagi dong. Ah. Oke iya. Ini kalau batalin orderan gimana caranya ya. Nah disini saya sudah ketekan. Sudah tiba. Sudah geser. Sudah tiba. Mungkin kalau saya belum geser tadi bisa dibatalin. Coba saya telepon Grab deh. Saya sudah hubungi customer-nya tadi. Bapak-apaknya itu bisa batalin atau enggak. Dan saya udah coba telepon rumah makan. Tapi rumah makannya gak. Udah gak bisa dihubungi. Jadi saya sini ke pusat bantuan. Kita ke ini. Informasi restoran. Tidak sesuai dengan pesanan. Nah ini orderan dibatalkan. Tiba-tiba orderan dibatalkan secara otomatis. Entah kenapa orderannya dibatalkan secara otomatis ya. Performa saya turun coy. Jadi tinggal 66,7. Itu mungkin customer-nya ya yang membatalin ya. Apa gimana ya. Nah ini. Dibatalkan dari operator. Memang fast respon banget sih ini. Grade-nya. Tapi performanya kok turun. Ini kan bukan salah saya. Yang salah itu kan rumah makannya kan yang gak tutup aplikasinya padahal rumah makannya udah gak ada. Itu tadi terbatalkan otomatis. Jadi tadi saya sudah telepon ke customer-nya. Saya udah telepon rumah makan juga gak bisa. Saya juga sudah konfirmasi ke rumah makan yang baru di situ. Juga katanya emang udah gak ada. Berarti udah fix. Itu restonya udah gak ada. Nah terus saya coba membatalkan lewat aplikasi. Lewat tadi pusat bantuan. Tapi langsung terbatalkan otomatis gitu. Apakah di Grab ini kalau misalkan dalam waktu 5 menit atau 10 menit. Tadi udah 5 menit lewat sih. Orderannya kayak udah gak dieksekusi. Dibatalkan otomatis. Apa gimana. Yang tahu deh. Coba komen di bawah. Saya sedikit bingung sama Grab ini. Yang batalin orderan. Dia tahu dari mana. Driver itu butuh orderannya itu dibatalin. Itu yang saya bingung. Padahal saya cuma minta baru ke kustomernya. Apa mungkin Grab ini dia mendengar percakapan kita di telpon. Atau lewat chatting. Kan disini saya ada chatting ke kustomernya tadi. Bahwa rumah makannya tutup. Keren sih. Keren untuk aplikasi Grab yang fast response membatalin orderan. Karena memang rumah makannya tutup. Artinya Grab ini emang tahu apa yang dibutuhkan oleh driver. By the way. Buat teman-teman yang tahu untuk gimana cara batalin orderan. Tanpa menurunkan performa komen deh di bawah. Biar saya juga tahu dan teman-teman lain juga tahu. Gimana caranya. Dan saya akan coba kalau misalkan dapat kasusnya sama seperti tadi. Oke. Jadi begitulah teman-teman ya. Gimana caranya untuk menjalankan orderan. Gimana caranya menjalankan orderan Grab food. Jadi kalau ada restonya yang tutup. Yang sudah tidak ada. Cara lapornya gitu. Tapi yang tahu komen deh di bawah. Gimana cara lapor. Dengan cara yang lain. Tapi setahu saya ya begitu aja sih. Ya kan. Terus kalau misalkan ada menu yang tidak tersedia. Terus kalau ada lagi orderan gabungan. Cara pembayarannya. Intinya sih. Cuma tiga ya dari Grab food ini. Kalau teman-teman dapat orderannya. Yang pertama. Yaitu lihat nama rumah makannya. Yang kedua pembayarannya apa. Yang ketiga. Langsung on the way aja. Gitu aja sih. Nanti untuk masalahnya gimana. Untuk masalah rumah makannya. Apa yang akan terjadi. Nanti udah di titik restonya. Tapi kalau misalkan terjadi seperti yang di video ini. Mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif. Jika itu terjadi keorderan kamu. Di layanan Grab food. Oke jadi sampai disini untuk video kali ini. Semoga ini dapat memberikan informasi dan motivasi. Agar kamu tetap semangat on beat. Dan yang belum subscribe. Tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk like. Jika suka dislike. Kalau nggak suka. Tetap jaga kesehatan. Tetap safety di jalan. Tetap semangat. Kita jumpa lagi di orderan Clarkson online selanjutnya. Semoga hari mau menyenangkan. See you next video. Bye bye.